Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini channel youtube Ororvi Official akan membahas putaran laptop Windows 11 Yaitu cara mengetahui apakah laptop saya ini ada bluetoothnya atau tidak Nah, caranya disini teman-teman bisa dicoba di cek dengan cara ini kemungkinan berhasil ya Ini jadi cara yang saya ketahui saja Jadi laptop saya sebenarnya ini ada bluetoothnya Cuma ini saya menjelaskan tutorial cara mengetahui laptop ini ada bluetoothnya atau tidak Oke, nah untuk cara yang pertama Cara yang mudah yaitu teman-teman coba cek spesifikasi laptopnya Misalnya dicari di pencarian Google atau internet Jadi teman-teman coba cek disitu Itu cara yang pertama Oke, nah kemudian untuk cara yang kedua Coba di cek disini, disebelah kanan bawah ini Diklik saja Selanjutnya cari disini ada bluetooth atau tidak Nah, misalnya tidak ada nih seperti ini Coba di cek dulu di klik yang ini Edit Quick Settings Kemudian pilih Add Nah, selanjutnya disini ada bluetooth tidak? Apabila ada coba di klik Nah, setelah bluetoothnya sudah muncul disini Saya klik down Selanjutnya saya coba nyalakan bluetoothnya Nah, disini kan otomatis karena bluetoothnya bisa dinyalakan Dan disini ada bluetoothnya kan berarti ada bluetoothnya laptop ini Oke Kemudian untuk cara yang ketiga Yaitu teman-teman coba cek di device manager Dengan cara klik kanan di start Kemudian pilih device manager Oke Nah, disini perhatikan ada bluetoothnya Punya saya disini ada bluetoothnya ya Jadi teman-teman coba di cek dengan cara ini terlebih dahulu Kemungkinan bisa mengetahui laptopnya ada bluetoothnya atau tidak Jadi teman-teman bisa dicoba saja Oke, sekian dulu tutorial kali ini Semoga bermanfaat bagi semuanya Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum